Pemirsa Polresta Banyuwangi akhirnya terpaksa mengeluarkan surat perintah penjemputan paksa terhadap Oknum pengasuh Pondok Pesantren. Oknum Kiai yang berinisial FZ tersebut dua kali sudah mangkir dari panggilan penyidik unit Renakta Polresta Banyuwangi. Oknum tersebut dilaporkan atas dugaan kasus pemerkosaan dan penjabulan. Akhirnya harus dijemput oleh anggota unit resma Polresta Banyuwangi. Dikarenakan FZ yang harusnya memenuhi panggilan kedua oleh penyidik pada Jumat 1 Juli 2022 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, ternyata hingga pukul 17.00 dipastikan tidak hadir. Kombes Pol Deddy Furi Milewa Kapolresta Banyuwangi melalui kasat reskrim Kompol Agus Subarna Praja menyampaikan. Terlapor ternyata kembali tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan polisi kedua kalinya. Maka dari itu terpaksa pihak kepolisian harus menerbitkan surat perintah untuk membawa atau penjemputan paksa. Agus mengatakan bahwa status FZ sebenarnya masih terlapor. Dalam surat pertama maupun kedua, penyidik hanya meminta klarifikasi saja atas laporan ke-6 korban. Namun hingga panggilan kedua ternyata FZ tetap saja mangkir. Untuk jumlah korban masih tetap 6 orang. Namun untuk jumlah keseluruhan, penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan kepada saksi tambahan sebanyak 4 orang. Sehingga jumlah keseluruhan korban dan saksi ada 16 orang. Terkait ketidakhadiran FZ tersebut, penyidik tidak mendapatkan konfirmasi apapun. Baik dari terlapor maupun kuasa hukum terlapor. Dengan ini penyidik terpaksa harus melakukan penjemputan paksa atau membawa terlapor. Namun jika memang terlapor melarikan diri, maka aparat kepolisian akan terus melakukan pencarian. Ya, jadi ini adalah pemanggilan kedua untuk terlapor. Yang seharusnya dihadiri di jam 9 pagi tadi, tapi sampai dengan jam 17.00 tadi, kita belum mendapat konfirmasi hadir dan tidak hadirnya yang bersabutan. Tentunya dengan ketidakhadirannya ini, kita akan mengambil sikap untuk segera menerbitkan surat perintah membawa kepanian bersabutan. Dan itu sudah saya siapkan tim dan sudah saya terbitkan suratnya. Jadi nanti saya menunggu laporan dari tim yang melaksanakan itu apakah yang bersabutan ada atau tidak. Ketika ada tentu kita akan langsung diperpaksa. Ya kalau tidak ada, kita cari. Ada pengacara yang ini juga tidak ada, pengacara yang sebagai perwakilan juga tidak ada? Tidak ada, jadi otomatis sesuai dengan perwakilan itu kita akan langsung diperpaksa ke tempat yang kita kira sebagai tempat tidak atau tempat-tempat lainnya. Ya tentunya kita, karena kita masih dalam proses pemanggilan, berarti kita menunggu secara sifatnya pasif kita. Masalah dan tidak ini kita belum bisa pastikan. Dari Banyuwangi Jual Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.